assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kami Azhara elektronik kali ini saya kedatangan TV Samsung 43 n 5003 ya dengan kerusakan TV standby tidak mau menyala dan kita akan mencoba menyalakan dan disini terlihat led melotot ya tidak menyala sama sekali ditekan-tekan pun dia tidak merespon dan nanti kita akan pengecekannya ini tipenya 43 n 5003 ya untuk tipe Samsung ini okay selamat menikmati 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 CH341 nya ini jangan lupa untuk mengganti ya kalau ada problem seperti ini harus diganti jangan dipaksakan di place pakai yang bawaannya ya karena nanti akan berakibat error error kembali di kemudian hari ya entah itu berapa hari berapa minggu berapa bulannya saya kurang tahu ya kalau masalah errornya lagi nah ini bios bawaannya ini bios bawaannya sodara nanti kita akan ganti dengan yang baru ya kita sudah mempersiapkan alat flashnya dan kita akan mengambil IC bios winbone kita ganti dengan winbone 25k64 ya karena ini harus diganti dengan yang baru ya biar langsung jreng ya nah ini untuk biosnya sudah saya persiapkan biasa kalau call job peralatan harus siap ya ini sudah saya persiapkan ini ada dua ya kita ambil satu dulu untuk penguasa dan kita masukkan ke alat flashnya oke sahabat ajar elektronik jangan lupa untuk subscribe komen like and share ya jika video yang kami persembahkan bisa bermanfaat untuk anda anda khususnya pemula ya kalau untuk yang sudah senior mah sudah pada tahu ya penyakit kayak seperti ini kita masukkan alat flashnya kita buka programnya nah ini sudah terbuka kita lanjut untuk penghapusan terlebih dahulu walaupun ini bios kosongan tapi kita harus antisipasi dulu untuk penghapusan ya berikutnya ada apa-apa di dalam bios tersebut ya kita clearkan dulu supaya lebih akurat ya dalam penghapusannya oke proses penghapusan sudah selesai kita lanjut untuk meng-close dulu kita akan lanjut untuk read membuka bios oke sudah terbuka oke kita lanjut kembali untuk pengeplesannya disini saya sudah menyediakan file-nya untuk 43 N5003 ya karena tadi kelihatannya standby tidak mau on pencet tombol manapun tidak bisa kita akan mencoba terlebih dahulu untuk menge-flash ya menge-flash dulu 443 N ya ini ya oke kita open nah disini sudah kita white chip ya oke sudah berjalan sambil kita menunggu jangan lupa ini minum kopi dulu ya karena ini prosesnya membutuhkan waktu sekitar 5 menit 2 sampai 5 menit ya kita tunggu saja sambil ngopi-ngopi karena kalau kita tunggu agak lama kayaknya ya kita skip dulu ya videonya nanti kalau sudah selesai kita lanjut lagi lagi ya oke pemrosesan hampir selesai dan ini membutuhkan 5 menit koma 31 oke close dan kita akan verifikasi selesai dulu dulu oke proses prepikasi sudah mulai selesai ya kita tunggu beberapa detik lagi dan oke kita close kita keluarkan dulu dan kita akan lanjut ke pemasangan ya oke kita akan memasang chip biosnya kita pasang kembali ke tempat semula harum harum terima Oke, pemasangan BIOS sudah selesai. Dan ini BIOSnya. Kita ganti ya. Ini tadi bawaannya. Nah, ini tadi bawaannya ini. Kita ganti dengan yang baru ya. Karena kalau ini tidak diganti, ini akan mengakibatkan tidak terdeteksi di CH341-nya ya. Ini menggunakan BIOS WinBond. WinBond berapa ini? 25Q64 ya. Oke, 64. Nah, ini BIOSnya. Oke, kita saatnya untuk mencoba. Kita rapihkan dulu ya. Kita akan mencoba mencolokkan. Ini kita akan mencoba colokkan. Apakah hasilnya? Oke. LED sudah mulai berkedip-kedip. Ini menandakan. Sudah menyala TV-nya. Nah, ini sudah mati ya, kawat. Ini sudah on ya. TV-nya sudah menyala. Oke, sudah padam. Berarti ini TV sudah menyala ya. Kita lihat untuk... Oke, kita tes. Dan ini sudah menyala ya. Sudah mencoba untuk... Balikkan dulu ya. Program. Program dulu ya. Sudah mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Selamat mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Selamat mencoba untuk mencoba. Oke, oke. Oke, jangan. Kawan, ini TV-nya sudah menyala. Sudah normal ya. Ini ada bayangan. Kita coba untuk mengeperkan. Nah, ini... Tidak susah ini. Remote-nya tidak terbawa ini. Nah, sudah ada ya. Sudah ada semua. Belumangnya sudah tadi saya... Program ulang. Oke, sekian. Tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share ya. Jika video-video yang kami berikan bisa bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.